Pemirsa Kualitas Jepang Hajime Moriasu mengatakan Timnas Indonesia menjadi kuda hitam di dalam grup di kualifikasi Piala Dunia Ronde Ketiga. Moriasu mengatakan Indonesia yang akan mendampingi Jepang lolos ke Piala Dunia. Ini dikatakan oleh Moriasu setelah melihat penampilan Timnas Indonesia di dua pertandingan awal dibandingkan dengan saat Timnas Indonesia melawan Jepang di Piala Asia. Saat itu Indonesia juga nyaris bisa menahan imbang Jepang kalau tidak ada gol bunuh diri. Dan pandangan Moriasu ini juga melihat kepada kekuatan Timnas Indonesia saat ini. Dan di grup sendiri saat ini Jepang memimpin kelasmen sementara Indonesia di peringkat 4. Jika prediksi dari Moriasu ini benar maka Indonesia akan diprediksi menjadi peringkat kedua di dalam grup. Dan ini ada peluangnya jika seandainya Indonesia bisa menang melawan Bahrain dan Cina dan bisa nantinya menahan imbang Jepang. Kita nantikan bagaimana prediksi Moriasu ini. Apakah benar Jepang dan Indonesia yang akan lolos dari beberapa grup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!